Setelah operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, rumah anggota DPR Fraksi Hanura Dewi Yastin Limpo di Makassar, Sulawesi Selatan terlihat sepi. Nyaris tidak ada aktivitas di rumah bercat putih yang terletak di kawasan elit di Jalan Pengayoman, kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Di rumah ini hanya terlihat dua orang yang keluar dari rumah dan langsung mengunci pintu pagar. Mereka pergi dengan menggunakan kendaraan minibus berwarna putih bernomor polisi DD3YL. Di dalam rumah terparkir dua kendaraan minibus, yakni minibus berwarna hitam dengan nomor polisi DD108BN, sementara satu minibus ditutup. Dewi Yastin Limpo saat ini duduk di Komisi 7 DPR RI, masuk ke Senayan dari Dapil, Sulawesi Selatan, diduga menerima uang swap senilai 1,5 miliar rupiah untuk memuluskan sebuah proyek di Sulawesi Selatan. Terima kasih.